Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heria Channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menampilkan database sekolah menggunakan Google Data Studio Jadi nanti kita bisa menampilkan data menunjukkan data di Google Data Studio yang bisa diakses oleh siapapun dengan beberapa pilihan misalnya jika dia sebagai administrator atau operator dia bisa mengkreditnya langsung termasuk menambahkan data baru mengaktif data atau menghapus data sedangkan bagi yang bukan administrator dia hanya bisa mencari data untuk mengambilkan dokter Baik langsung saja kita praktekkan langkah pertama kita buat database nya menggunakan Google Sheet Jadi ini bisa kita praktekkan untuk berbagai keperluan sesuai dengan keperluan kita nanti disesuaikan saja untuk semua jenis data baik kita di sebelumnya saya sudah buatkan database sekolahnya di Google Sheet ini data siswa misalnya yang tampilannya seperti ini ini semacam user form untuk menyebutkan data dan mencari data seperti ini nanti rekan-rekan silahkan pelajari ataupun cari referensi lain tentang cara membuat user form ini disini saya belum memberikan tutorial cara membuat user form nya karena keterbatasan waktu namun jika banyak permintaan suatu saat bisa saya buatkan tutorial untuk membuat user form inputan ini jadi kita buat seperti ini ada set untuk menambahkan data ataupun menambahkan data nah kita buat tombol-tombol ini tombolnya menggunakan nanti kita isi dengan code script untuk menjalankan perintah nanti ada tombol cari fungsinya untuk mencari data kita masukkan sampan menyimpan data kita membersihkan data memupdate dan menghabisnya ini untuk menambahkan foto seperti ini ya jadi silahkan dibuat nanti data akan seperti ini ya tampilannya sebelumnya saya sudah buat sudah saya buatkan data-data atau sudah saya masukkan data-data oke hmm jadi kita buat seperti ini enti untuk memasukkan link foto nah ini kita masukkan ya kontrol seperti ini formatnya kita masukkan disini di kolom clb 16 kontrol V tinggal kita isi id-nya kita ambil ID nya dari Google Drive kita ambil ID nya dari Google Drive yang berupa foto Hai nanti kita ambil ini adalah rumus untuk menampilkan gambarnya yang nanti kita ganti di Open ID dan cek tanda tanya Sual ya ininya kita ganti ya Hai ini rumusnya baik kita praktekan aja sekali misalnya datanya saya buat baru ya seperti ini linknya kita ambil ID nya saja untuk foto kita ambil dari Google Drive misalnya ini jadi kita bagikan link fotonya ya sebuah dengan siapa saja yang memiliki link dapat oke kita ambil ini jangan semuanya setelah di garis miring sampai nih sebelum garis miring view ini kita ambil ID nya saja terus kita saling selesai kita masukkan ke sini ya nanti muncul ya ini nggak usah kita ambil htps-nya uang saja nah muncul ya potongnya tinggal kita simpan nah disini datas di 115 belum ada nah ini belum ada belum kita simpan sekarang akan kita simpan ya oke kita simpan data berhasil disimpan oke kita buktikan oke itu secara sekilas penggunaan user formnya ya input inputannya silahkan dibuat sendiri sesuaikan tombol-tombolnya nanti kita akan lakukan tombol yang lain di Google Data Studio jadi kalau sudah dibuat nah kita jangan lupa sheet data ini kita kunci caranya kita lindungi sheet kita setel izin setel izin misalnya siapa yang dapat mengedit bisa kita masukkan siapa misalnya custom misalnya kita masukkan editor disini dalam bagi milik oke seperti itu nah yang ini setampil ini berarti juga harus kita kunci ya tapi jangan semua yang kita kunci jangan semua sheet jadi semuanya kita kunci dari A1 sampai eh 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 cuman set eh seri ini yang putih putih ini ya tidak usah kita kunci ya jadi D3 D5 D7 D7 ini tidak usah kita kunci selain dari itu kita kunci caranya kita eh tambah ya saya ulangi saya ke menu alat lindungi sheet kita masukkan pilih sheetnya yang ini sudah kita pilih tempatnya kita setel izin kita pilih kecuali satu tentu ini ya yang pertama D3 yang kita ketikan D3 tambahkan tentang lain di D3 ini ya D3 ini ya D3 ini D3 ini D5 ini D3 ini D5 ini D5 ini D5 ini D5 ini di berikutnya ini adalah D7 ini D9 D11 D13 ini 3, 5, 7, 9 11, 13 ini terbawah ini B16 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 sama yang ini G3 G3 nah terus kita rigid kita bisa tambahkan kolaborator atau editor kalau tidak kita selesai saja sudah sudah ada tampil kunci-kunci ini oke berikutnya kita buat Google Data Studio kita ketikkan di Google Google Data Studio kita buat baru kita buat polo kosong untuk langkah awal kita masukkan sumber data yaitu berupa Google spreadsheet kita pilih misalnya daftabes sekolah nanti kita hapus juga ini untuk mengawali saja biar bisa mengedit halaman ini kita hapus berikutnya tinggal kita tambahkan linknya disini jadi kita klik sama tanpa URL kita klik disini dihalaman Google Data Studio saya ulangi klik nah ini terus kita masukkan URL nya atau ringnya kita ambil dari ini progressive kontrol C V ini kita masuk nah terus tinggal kita atur-atur posisinya posisinya besar-kecilnya ini asal kami kita kasih judul dulu misalnya apa misalnya data sekolah tidak kecil ini sudah ini kita perbesar seperti ini seperti ini bisa kalau sudah cukup tinggal kita taruh tengah misalnya kita tutup saja ya menu-menu musiknya caranya kita sisipkan eh kita sanakan warnanya warna putih dengan background halamannya seperti ini kita timpah ya nanti kalau backgroundnya warna biru berarti ininya warna biru untuk menutup menu tadi kita salin kita tempel kebawah sampai sini ini terus nomornya juga ya kita tutup seperti ini nah ini sudah jadi tinggal kita tambahkan misalnya kotlet tag judulnya apa kita kita atur-atur hurufnya besarnya berapa warnanya teleponnya dan sebagainya tinggal kita posisikan aja tanya-tanya berikutnya kita buat petunjuknya ya cara menggunakannya caranya kita kasih tau nanti nanti disini di petunjuk petunjuk gendun nama satu abang kedua ini kita bisa melihatnya disini ini tampilannya jadi kalau si pemiliknya ataupun kolaborator yang sudah kita tambahkan sebagai editor dia bisa mengedit langsung atau meng-input data langsung di Google Data Studio tanpa harus masuk ke Google Drive atau ke Google Sheep nya nah kalau dia bukan administrator atau dia hanya bisa mencari data atau melihat datanya dengan memasukkan kode atau password tonisnya disini oke itu tinggal kita bagikan linknya caranya kita klik bagikan ini klik saja kita bisa menambah menambahkan menambahkan disini apa aksesnya apa akan dapat melihat apakah dapat melihat kita kalau akses ini kita pilih siapa saja di internet bisa dapat menemukan yang sekitar ini bisa kotak ini kita centang ya yang download gak apa-apa ya kita salin terus kita simpan linknya sudah berhasil kita salin kita tutup kita perampaikan di akun lain ini kan akun apa miliknya oke kita masuk ke akun lain nah disini saya masukkan linknya saya oke masih menunggu masih menunggu kita buka nah ini sudah kita tempel nah sekarang posisinya dia sebagai pengunjung gobel data studio tersebut misalnya nah seperti ini tampilannya ya nanti pengunjung bisa melihat datanya dan mencari nanti administrator bisa juga memupdate nya ya habis ini saya akan memasukkan kita masukkan disini miss nya ya bari tombol ini ada yang menutup kita buka nah sudah kita cari kita cari tombol cari nah untuk pertama kita harus memberikan otorisasi kita continue saja jadi langkah pertama kita berikan akses ke kursi pemilik ya yaitu ini kita pilih hingga nya hingga kita untuk membukanya kita buka kita izinkan berhasil kita buktikan kita cari datanya kita cari datanya muncul seperti kita ganti 150 ini kita pastikan dulu cari lagi nah jadi nanti siswa ataupun siapa akan tahu data saya mana yang sana berarti minta di update oleh administrator bisa kita gunakan password biar tidak sembarang orang bisa update menghampusnya oke ini seperti ini langkahnya kalau kita kembali ke akun pemiliknya saya sama kalau pemiliknya dia bisa update nya kita update misalnya kita ganti bandung dengan otak caranya tinggal kita ganti misalnya alamat nya misalnya palembang ini update kita lihat di database nya ini belum terupdate yang 115 akan kita ganti bandung dengan palembang oke kita update di Google Data Studio kita update oke data berhasil di update kita buktikan di Google Sydney sudah terupdate kita bisa hapus data dan lain sebagainya ya atau menambahkan data baru kita klik simpan baik itu saja yang bisa dipraktekan mudah-mudahan bermanfaat saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata